Terkait gencarnya pemberitaan mengenai pernyataan kontroversial Dr. Lois Owin, dokter spesialis Gizi bernama Dr. Louis Kartika melaporkan sejumlah media dan akun Youtube hingga media sosial ke Polda Metro Jaya. Pasalnya ada sejumlah media yang mencomot fotonya tanpa izin di media sosialnya untuk pemberitaan tentang Dr. Louis Owin. Hal tersebut disampaikan Dr. Louis Kartika saat berada di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Juli 2021. Menurut Louis, setelah berita mengenai Dr. Louis ditayangkan, foto dirinya banyak menyebar ke portal berita online, Instagram, Twitter, hingga Youtube. Banyak yang mengira jika dirinya adalah Dr. Louis yang mengatakan pernyataan kontroversial terkait COVID-19. Louis mengaku dirugikan secara mental dan merasa tidak nyaman sekaligus tertekan. Ia menyebut banyak orang yang menuduh dan menyerangnya atas perbuatan yang tidak Louis lakukan. Sehingga hal itu mempengaruhi profesinya sebagai dokter sejak berita tersebut ditayangkan. Untuk meluruskan permasalahan, ia sudah mencoba meminta klarifikasi ke sejumlah media. Namun masih banyak yang menggunakan fotonya untuk pemberitaan Dr. Louis. Pengacara Dr. Louis, David Kaligis, mengatakan, kelayanya membuat laporan ke pihak kepolisian terkait pelanggaran UU ITE. David mengatakan ada sekitar 50 media online yang nantinya akan dibawa ke jalur hukum. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dalam Tribu News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton!